Ketegangan ini terjadi saat panitera pengadilan negeri Cirebon selesai membacakan eksekusi sita Jumat siang. Tergugat yang mendengarkan bacaan langsung memberikan tangkapan hingga terjadi adu mulut. Sanggahan dari tergugat membuat proses eksekusi sita lahan berlangsung alot. Tergugat menilai bacaan yang diungkapkan panitera tidak sesuai dengan fakta konstatering yang dikelar pada pekan kemarin. Menurutnya ada kesalahan objek sita jika mengacu pada hasil putusan dan dianggap menyalahi putusan. Oleh karena itu tergugat menolak sejumlah titik dijadikan objek sita bahkan dipasangi pelang sita pengadilan. Pihak PN juga tadi pada saat melaksanakan sita eksekusi kan sempat juga saya pertanyakan. Itu nomor sertifikat, nomor sertifikatnya siapa. Karena saya tidak memegang nomor sertifikat itu dan tidak ada sertifikat itu. Kok ada sertifikat 059 atas nama yang firman Ismana? Itu, ini mereka mengembang lagi ya? Ya. Ini proses sita eksekusi yang pertama. Kalau kemarin kan konstatering. Dan saya juga sempat tadi mempertanyakan. Sementara panitera pengadilan negeri Cirebon menerima keberatan tergugat, dan menulisnya sebagai berita acara keberatan. Meski terjadi perdebatan, namun pihak pengadilan tetap melakukan eksekusi sita terhadap lima objek lahan sengketa, antara tergugat dengan perusahaan daerah pembangunan kota Cirebon. Namun pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya pemasangan pelang yang diduga berasalah dari pemohon. Pemohon dari eksekusi sita lahan merupakan perusahaan daerah pembangunan kota Cirebon dengan nama termohon firman Ismani. Usai melakukan bacaan dan konstatering objek, petugas akan melakukan eksekusi sita sekaligus pengosongan lahan setelah dilakukan pencocokan atas keberatan termohon. Ali Mudin, RCTV, Cirebon